Selamat pagi buat kalian semua yang sedang nonton materi berjudul Kehidupan Prasejarah Indonesia Dan bab ini adalah bab kedua dimana kita akan bahas mengenai kronologis perkembangan biologis manusia prasejarah Indonesia Dari awalnya makhluk bersel satu dia berkembang menjadi berbagai jenis makhluk hidup yaitu interverter berata, vertebrata, primata, dan homonida yang paling mirip dengan manusia modern Nah perkembangan yang paling cepat adalah perkembangan di ordo primata Hal ini dikarenakan primata memiliki kemampuan bertahan hidup tinggi yang tercermin dari ketahanannya terhadap seleksi alam dan ordo ini memiliki kemampuan bertahan hidup dari seleksi alam karena adaptasinya terhadap lingkungan yang sangat tinggi Nah cabang-cabang antopoidea yang terdiri dari monyet dunia baru monyet dunia lama, kera besar dan kecil, serta manusia atau homonidae kemudian berkembang dengan garis evolusinya sendiri-sendiri dan sekitar 4 juta tahun yang lalu muncul homonidae pertama yang kemudian dikenal sebagai australopithecus jenis homonidae ini memiliki ciri-ciri yang sangat mirip dengan manusia modern meskipun batas pinggang ke atas masih menyerupai kera makhluk ini memiliki tingkat kecerdasan atau IQ-nya 75-85 dan ini setara dengan simpanse dan gorila Nah otak australopithecus terus berkembang seiring dengan kemampuannya berjalan tegak dengan kedua kakinya perubahan sikap tubuh ini menjadi peristiwa penting pada fase evolusi humanoid sebab dengan mampu berdiri tegak dengan kedua kaki maka beban tangan untuk menunjuk penggerakan badan berkurang dan tangan dapat digunakan untuk pekerjaan lain seperti menggunakan alat, mempertahankan diri, dan mengolah makanan Penelitian khusus mengenai australopithecus itu dilakukan oleh Prof. Raymond Dart tahun 1924 dan dia menemukan yang namanya australopithecus africanus karena dia ditemukan fosilnya di Afrika Selatan dan banyak fosil serupa yang ditemukan di benua Afrika seperti di Tanzania, Kenya, dan juga Ethiopia Australopithecus sendiri merupakan makhluk pemakan tumbuhan atau vegetaris dan memiliki tubuh besar serta kuat dan dalam proses evolusi makhluk ini kemudian mampu berjalan tegak Nah jenis manusia purba dari golongan australopithecus sendiri di Indonesia itu adalah Megantropus paleojavanicus atau manusia raksasa dari Jawa disebut demikian karena tubuhnya besar dan tegap dan fosilnya ditemukan oleh ahli paleontologi Jerman Belanda yang bernama GHR van Koenigswald di sangiran Jawa Tengah dan ciri-ciri manusia ini dia memiliki tulang pipi yang tebal memiliki otot kunyah yang kuat memiliki tonjolan kening yang mencolok dan tidak memiliki dagu memiliki perawakan yang tegak dan dia memakan jenis tumbuhan atau vegetaris Nah perubahan yang terjadi pada australopithecus sendiri itu menjadi cikal bakal genus atau marga baru yang disebut dengan Homo dan diakini bahwa Homo erectus itu tidak lagi makan tumbuhan namun dia makan daging hal ini disebabkan adanya perkembangan otak hingga dia mulai dapat berburu dan mereka merupakan kelompok pemburu yang handal dibuktikan dengan banyaknya tulang belulang berbagai jenis binatang diantara tumpukan fosil kerangka Homo nida purba ini dan jenis di Indonesia untuk Homo erectus itu adalah Pithecanthropus erectus yang berarti manusia kerai yang telah mampu berdiri tegak dan lurus selanjutnya sekitar 300.000 sampai 200.000 tahun yang lalu hidup sejenis Homo nida yang memiliki kemiripan dengan Homo erectus yakni Homo sapien dan jenis ini merupakan perkembangan yang cukup maju dari Homo erectus namun memang dia belum bisa dikatakan dia sama dengan manusia modern nah jenis Homo yang lebih perkembangan fisik khususnya otak adalah Homo neandertalensis yang mula-mula itu dia ditemukan di Eropa Timur dan Timur Tengah nah di Indonesia jenis ini disebut dengan Homo solensis yang juga dikelompokkan sebagai manusia neandertal nah Homo solensis itu diperkirakan hidup 100.000 sampai 50.000 tahun yang lalu volume otaknya dia mendekati manusia modern dan hal ini membuat mereka mampu membuat alat yang lebih maju dari sebelumnya dan disini di sekitar temuan fosil Homo solensis ini ditemukan peralatan dari batu yang sudah halus selain itu pengamatan artefak-artefak yang ditemukan menghasilkan teori bahwa Homo solensis telah mengenal kepercayaan awal dan hal ini ditunjukkan dengan temuan benda-benda yang dikubur setelah kita mengetahui jenis-jenis biologis dari cikal bakal manusia maka kita akan masuk ke perkembangnya ras dan keberagaman masyarakat jadi ras adalah sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam kelompok besar yang saling berbeda terutama dari ciri fisiknya, fenotip dan ras manusia itu dibagi menjadi ras australoid ras mongoloid, ras kaukasoid, dan ras negroid ras australoid sendiri itu jejak fosil dari generasi ini ditemukan pertama kali oleh B.D. van Rietzoten di wajah tulung agung dan ras ini memiliki volume otak sekitar 1650 cc wajahnya datar lebar, cuping hidungnya lebar, dan dahinya miring ke atas dengan tinggi badannya 173 cm dan dia dinamakan sebagai homo wajakensis karena dia ditemukan di wajak dan diperkirakan hidupnya sekitar 40 ribu tahun yang lalu dan ras australoid ini merupakan cikal bakal penduduk Papua dan Melanesia yaitu Vanuatu, Solomon, dan juga Fiji yang kedua kita akan mencari mengenai ras mongoloid ras jenis ini merupakan yang paling besar jumlahnya dan paling luas persebarannya nah cikal bakal ras ini adalah Sinantropus pekinensis yang ditemukan di Beijing dan dia memiliki volume otak sekitar 900-1000 cc ras ini diperkirakan hidup 40 ribu sampai 30 ribu tahun yang lalu dan persebarannya ada di Asia Timur, Asia Tengah, Asia Timur Laut Tenggara hingga ke Amerika Utara kemudian yang ketiga adalah ras caukasoid ras ini merupakan perkembangan dari manusia Cro-Magnon dan manusia jenis ini merupakan perkembangan dari manusia Neanderthalensis fosilnya sendiri itu pertama kali ditemukan di Les Aces, Perancis dan peserbarannya ada di Eropa, Afrika Utara, Gurun Sahara, Indonesia, Barat Daya kemudian yang terakhir adalah ras negroid dan ras negroid ini tergolong ras yang paling muda cikal bakalnya ditemukan di Aselar, Gurun Sahara yang bernama Homo Sapiens Aselar dan dia diperkirakan hidup sekitar 14 ribu tahun yang lalu persebarannya ada di Afrika, Amerika Utara, Tengah, dan juga Selatan nah untuk materi yang berjudul kronologis perkembangan biologis manusia cukup sampai sini aja nanti di bab ketiga kita akan masuk ke pembahasan mengenai zaman batu untuk itu langsung aja kalian klik next bab 3 dan atau langsung kalian pilih aja dari playlistnya oke dan kita akan ketemu lagi disana goodbye